Ini adalah penemuan yang sangat luar biasa, pada tanggal 19 Agustus 2015 yang lalu, di sekitar wilayah Alaska Amerika Serikat, penampakan cahaya yang tidak diketahui muncul dari balik awan yang sangat cerah. Nah sampai saat ini, para ahli sekalipun masih belum mampu menjelaskan tentang apa sebenarnya objek cahaya misterius tersebut. Tapi tenang saja, kami organisasi rudal sudah mendapat jawaban yang pastinya sangat diluar prediksi BMKG, yaitu cahaya aneh tersebut sebenarnya adalah efek dari tebasan pedang milik Ultraman kesukaan kita semua, yaitu Ultraman Bro. Baik para gen rahasia rudal, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali ekspedisi pencarian jejak keberadaan ras Ultraman di dunia nyata. Dan kali ini Ultraman yang akan kita cari adalah Ultraman yang dikenal sebagai seorang pengembara, yang suka pergi ke berbagai planet untuk misi penyelamatan. Ladies and gentlemen, inilah dia saya perkenalkan Ultraman Bro. Ya entah kenapa saya lebih suka menyebutnya dengan Bro daripada Orb, karena harus saya akui mas Bro ini adalah Ultraman yang sangat keren dan juga... keren, ya keren. Kalian juga pasti setuju dengan hal itu bukan? Buktinya di kolom komentar kalian tidak pernah absen merekomendasikan kepada saya untuk mencari keberadaan Ultraman yang satu ini. Jadi langsung saja, mari kita ungkap satu persatu misterinya. IGZO Oke, semua dimulai pada saat badan antariksa NASA menemukan penampakan aneh dari foto satelit yang sedang memotret. Kalian bisa melihatnya di situs resmi milik NASA. Nah setelah itu, kita klik pada bagian search foto dan kita cari berdasarkan metode kode identitas fotonya. Saya sudah mencantumkannya di kolom deskripsi. Kalian tinggal copy paste saja kode ini. Kemudian kita klik run query, tunggu sebentar teman-teman, dan ini dia hasilnya. Jadi tunggu apa lagi sekarang kita lihat bagaimana penampakannya. Oh my god, nah ini dia foto bumi yang dipotret dari jarak yang sangat-sangat jauh sekali. Memang sekilas tidak ada yang mencurigakan. Tapi saat kita zoom di sekitar area sini. Yap, kita bisa melihat dengan jelas penampakan objek terang berwarna biru muda. Yang saya yakini merupakan bukti awal tentang keberadaan Ultraman Orb di dunia kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Baiklah akan saya jelaskan. Nah, jika diperhatikan dengan lebih detail, bentuk dari objek ini mengingatkan kita pada saat Gaiku Renai berhasil terpilih mendapatkan kekuatan Ultraman Orb di planet O50. Jadi, saya pun mulai berpikir dengan otak PA saya. Apakah lewat penampakan ini kita bisa menyimpulkan jika Ultraman Orb versi alternatif bisa saja terlahir di planet bumi kita? Ya, tentu saja awalnya saya juga merasa premis itu tidak masuk akal. Tapi setelah saya selidiki cukup jauh, pada akhirnya saya jadi yakin jika Ultraman Orb versi alternatif memang benar-benar ada di dunia nyata. Dan letak keberadaannya itu berada di wilayah Amerika Serikat. Oke, untuk membuktikan teori saya, jika Ultraman Orb versi alternatif terlahir di wilayah Amerika Serikat, saya akhirnya mencari keberadaan orang yang terpilih oleh Voice of Light, yang tidak lain merupakan sumber kekuatan Ultraman Orb. Bisa dibilang, saya mencari jejak keberadaan Gaiku Renai versi alternatifnya. Awalnya sangat sulit, sulit sekali. Itulah yang membuat proses investigasi Ultraman Orb menjadi sangat lama dibandingkan yang lainnya. Tapi berkat informasi yang saya dapat dari seorang wanita lansia asal Amerika, kita sebut saja beliau dengan nenek Laura. Nah, ia mengaku pada tahun 2012 yang lalu, pernah punya tetangga seorang pria pengembara yang punya ciri khas mirip sekali dengan sosok Gaiku Renai, yaitu sering memakai topi koboi dan juga ia bisa berubah menjadi seorang raksasa. Oke, langsung saja kita berkunjung ke rumahnya. Lokasinya itu berada di kota Ogden, Utah, Amerika Serikat. Nah, ini dia rumahnya teman-teman. Ya, nenek Laura merupakan seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan hewan-hewan terlantar. Sungguh mulia sekali. Oke, ayo kita coba turun. Dan itulah dia, penampakan rumah sederhana milik nenek Laura. Lalu, sekarang kita maju beberapa langkah lagi. Nah, kalian lihat. Gubu kecil itu, menurut cerita nenek Laura, dulunya merupakan tempat tinggal Gaiku Renai, saat singgah selama beberapa bulan dari pengembaraannya. Kalian tidak percaya? Baiklah, supaya lebih jelas, langsung saja kita ubah tahun Street View ke tahun 2012 yang lalu. Ini dia, dan udahlah. Di sana, kita bisa melihat seorang pria yang memakai topi koboy, serta ditemani oleh dua ekor anjing. Yap, itulah dia, orang yang dimaksud oleh nenek Laura sebagai bentuk manusia dari Ultraman Off versi alternatifnya. Wah, jika dilihat dari style dan karismanya, sangat terlihat sekali jika pria ini mirip seperti Gaiku Renai. Meskipun saat ini dia sedang setengah bugil, tapi tidak mengapa. Menurut saya, ini sudah cukup untuk membuktikan kesaksian nenek Laura. Ultraman. Yes! Tiga-san! Ultraman Tiga! Kekai no chikura! Okarishima! Oke-oke, saya tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian masih ragukan jika orang yang kita temukan tadi merupakan bentuk manusianya dari Ultraman Off. Ya, itu wajar sih, karena siapapun bisa memakai topi koboy. Tak terkecuali dengan presiden juga. Oh my God! Nah, oleh karena itu, kita harus membuktikan petunjuk kedua si nenek. Yaitu, orang tersebut harus bisa berubah menjadi seorang raksasa. Dan, spesial untuk kalian, saya sudah mendapatkan buktinya. Jadi, langsung saja kalian lihat rekaman video CCTV ini. Terima kasih telah menonton! Nah, video tadi terekam tidak jauh dari rumah nenek Laura, kira-kira di sekitar perumahan ini. Dan, menurut penjelasan dari pihak berwenang untuk menenangkan para warga, peristiwa ledakan itu dikonfirmasi terjadi akibat kebocoran gas alam yang ada di dalam rumah itu. Tapi, tentu saja, pernyataan itu tidaklah benar. Karena, setelah melihat rekaman video tadi, kita semua tahu. Jika sebelum ledakan itu terjadi, sekilas kita bisa melihat sekelebat cahaya putih jatuh dari atas langit dan lalu menghantam rumah itu. Bahkan, setelahnya dari balik kepulan asap, kita juga bisa melihat sosok Ultraman yang sangat mirip sekali dengan bentuk Ultraman Orb. Jadi, penyebab ledakan itu sudah pasti karena ulah kecerobohan Gaiko Renai versi alternatif yang masih belum bisa mengendalikan kekuatan Ultraman Orb dengan baik dan benar. Alias, pada saat itu, dia masih pemula, teman-teman. Mentang-mentang jadi Ultraman Orb, hancurin rumah sembarangan. Aduh, mas guy, mas guy. Alias, pada saat itu, dia masih pemula, teman-teman. Dimana pada saat itu juga Ultraman Dina datang ke bumi kita untuk mengalahkan para Spear. Jika kalian belum nonton, silahkan ditonton dulu video ekspedisinya. Karena bukti kali ini, ada sangkut pautannya dengan peristiwa itu. Jadi, sebelum Ultraman Dina berhasil mengalahkan monster sintetis Spear yaitu Grykis di wilayah Alaska yang berlokasi di sekitar Gunung Denali, pada saat itu Ultraman Dina hampir saja kalah melawan Spear. Untungnya, entah pada saat itu Ultraman Orb sedang singgah di daerah Alaska atau tidak, tapi dia datang untuk membantu Ultraman Dina. Nah, sebelum saya tunjukkan bukti penampakannya, supaya lebih memuaskan kalian, saya akan tunjukkan dulu bukti rekaman video yang dengan jelas memperlihatkan Gai Kurenai berubah menjadi seorang raksasa cahaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, video tadi direkam oleh seorang pria yang tinggal di sekitar kota Anchorage. Awalnya, ia sedang merekam momen munculnya fenomena pelangi. Yang menarik adalah, pelangi itu ternyata muncul bertepatan saat terjadinya peristiwa Badai Oho di wilayah Alaska. Yang seperti kita ketahui, badai itu terjadi akibat terbukanya portal lubang cacing yang membawa Ultraman Dina ke dunia kita. Dan secara kebetulan juga, video itu berhasil merekam penampakan Ultraman Orb yang sangat meyakinkan. Nah, setelah bertransformasi, Ultraman Orb terlihat langsung pergi secepat cahaya menuju ke arah Badai. Tujuannya tidak lain adalah untuk membantu Ultraman Dina yang sedang kewalahan melawan para Spir. Jadi, tanpa banyak cincong lagi, langsung saja ayo kita lihat penampakan Ultraman Orb yang sedang membantu Ultraman Dina. Let's go! Kita pergi ke lokasinya, teman-teman. Nah, lokasinya itu berada di sekitar wilayah Cugat State Park ini. Kira-kira lokasi tempatnya itu ada di sekitar perbukitan ini. Yap, jika tidak salah ada di titik koordinat ini, teman-teman. Oke, mari kita coba turun. Dan tidak perlu waktu lama, kita langsung diperlihatkan dengan penampakan Ultraman Orb yang sedang terpampang dengan sangat jelas dan juga dekat. Ya, sangat dekat sekali. Tapi, jika dilihat dari gerak-gerik tubuhnya, sepertinya Ultraman Orb sedang sedikit bimbang. Ya, seperti dia seolah-olah tidak ingin bertarung. Kira-kira apa ya penyebabnya? Oke, ayo kita geser ke bagian belakang. Oh my God! Pantas saja. Alasan Ultraman Orb ragu adalah karena disini Ultraman Dina sudah dikendalikan oleh monster Spear. Atau bisa dibilang juga, Spear berhasil mengasimilasi tubuh Ultraman Dina sehingga bentuknya berubah menjadi sangat menyeramkan. Dan tidak enak dipandang. Kira-kira Spear jenis ini disebut apa ya? Jika kalian tahu silahkan komentar di bawah. Jadi ya, begitulah. Meskipun Spear berhasil mengontrol Ultraman Dina, tapi dengan kombinasi antara Form Orb Origin, serta ditambah dengan adanya pedang Orb Kalibur, pastinya Ultraman Orb tidak akan kalah dengan mudah atau setidaknya bisa melemahkan setengah kekuatan monster Spear ini. Sehingga Ultraman Dina kemudian bisa melepaskan diri. Bagus sekali. Meski berasal dari universe yang berbeda, sesama Ultra Warrior memang harus saling membantu. Baik para gen rahasia, itu dia beberapa bukti awal tentang keberadaan Ultraman Orb di dunia nyata. Sebetulnya masih ada beberapa petunjuk lagi, yaitu salah satunya tentang konflik antara Ultraman Orb melawan orang yang disebut dengan Juggless Juggler. Tapi sayangnya bukti yang saya dapat masih belum banyak. Jadi mungkin kita bahas di lain kesempatan saja. Tetap tunggu terus teman-teman, Saya Agen 0000, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video ekspedisi selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!